lanjut unit yang terbaru lagi ini unit yang paling baru kalau tidak salah baru dua hari kemarin ini nah ini dia nih jadi sekarang kita bisa lihat kaca depan lebih bersih lebih kelihatan ya teman-teman ya eh pandangan losni oh 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 selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Ibang dalam channel Epic Bus nah kali ini saya akan membahas bis sumber anugrah salah satu bis yang berada di Temangkung Jawa Tengah nah inilah dia bis sumber anugrah berelamatkan di prinsura Temangkung saat ini kurang lebih pukul 2 siang ini jamnya kelebihan seperempat jam ya Nah di sini aslinya itu merupakan pabrik kayu lapis jadi ini onernya mempunyai pabrik kayu lapis yang besar di Temangkung jadi selain memiliki pabrik kayu lapis honernya juga memiliki base pariwisata yang sangat bagus ini untuk unitnya sendiri ada lima yang tiga lagi keluar terus ini yang satu baru pulang dari ngetrip kalau nggak salah dari Surabaya sih tadi katanya terus yang di belakangnya ini ini yang sempat viral di sosial media kemarin ya yang di grup Facebook karuseli Adiputro lovers itu Nah sekarang kita simak dulu yuk kita review unit yang yang ini sampai yang di belakangnya dulu ini cocok banget buat berwisata nih teman-teman nih karena unitnya yang elegan nih menurut saya nih nanti dalamnya sangat bagus deh kemarin saya pernah nyupain ini nih buat membawa rombongan BRI Temangkung yang kemarin juga orderan pertama juga untuk base ini dikarenakan ini bisnya masih baru masih 0 km dan Alhamdulillah saya yang pertama kali menyiwa unit terbaru yang ini nih dan pertama guys ini pokoknya recommended banget lah ya dayok sekarang kita review dari dekat dulu disini kita bisa melihat bodi Adiputro jetbus Voyager yang tipe HDD ini ya itu tidak terlalu tinggi dan memang seharusnya kalau Mercy itu enggak bisa dipasangin ke bodi SHD nah jadinya HDD dari sini kita bisa lihat warnanya sangat bagus ini sangat jarang sekali di pasaran karena memang kombinasi warnanya itu catnya itu mix ya teman-teman ya cat metalik seperti ini menambah kesan elegan dalam bus ini ini juga pada fasilitas USB di setiap kursi ini ya kemarin saya sempat nyoba tapi kalau kalian belum lihat di dalamnya nanti kita lihat dulu deh oke lanjut di sebelah sini semua unit sumber anugerah itu sudah menggunakan velg alkoa seperti ini untuk banyak ini agak kotor karena memang belum selesai yang nyuci dan tentunya sebelah sana kita bisa lihat air suspensi yang memang build-in dari Mercy OH 1626 dan dibawah sini terdapat juga palang besi besi stainless untuk menambah kesan boys dan kekinian wah ini lagi dicuci ini bisa ya barusan pulang soalnya kita ketemu sama Pak Asmani Sinten Oh Pak Muji seberes-beres nih ramai orderan ini alhamdulillah Oke seneng udah biarkan Pak Muji menyuci bisnya terlebih dahulu mantep ya sangat rawat ini unitnya ini dari depan seperti ini seperti jetbus Voyager pada umumnya cuman yang paling unik di sini di atas itu terdapat foto macan artinya apa saya kurang tahu atau teman-teman ada yang tahu bisa komen di kolom komentar nih jadi ini platnya seperti ini platnya AA-E yang depan AA belakangnya eh ini menandakan bahwa unit ini memang asli dari temanggung ketemu lagi sama beliau Pak Budi Pak Budi juga lagi sibuk Pak Budi ini pegangannya ini nih terus sama beliau Dapak Eko kemarin ngetrip bareng juga nih dengan teman-teman dari beri temanggung Ayo kita bisa masuk tapi ini baru dipel jadi nanti aja ketika sudah selesai dipel dan sudah kering lanjut unit yang paling baru kalau tidak salah baru dua hari kemarin ini baru masuk ke garasi beberapa hari yang lalu sempat viral di Facebook dikarenakan kalau dari depan ini jadbus Voyager yang non topi tapi sempat di komen bahwa ini kok nanggung banget enggak dikasih topi gitu nah seperti itu ya biasalah netizen ya tapi kalau saya sih suka banget sama yang ini ketika dibuat pariwisata kaca depan ini enggak terhalang sama bando nah tapi semua kembali lagi ke customer pengen yang ini atau yang di belakang saya ini tergantung permintaan sih biasanya ini masih baru ya bener-bener masih baru ini KPSnya juga belum turun jadi belum boleh jalan kita tunggu aja sampai KPS turun dan kita sewa ini untuk melakukan kegiatan wisata Oke jika kita menaiki bes ini kita mulai masuk dari sini kemudian bisa kita lihat di tangga sudah ada lampunya jadi kita tidak perlu khawatir ketika naik bus ini di malam hari tidak akan tersandung ya karena cukup terang jalannya untuk interiornya seperti ini teman-teman wih sangat mewah ya dan disini terlihat kursi yang cukup mewah menurut saya dikarenakan ukurannya yang lumayan besar interior juga sangat rapi sangat elegan dan ini merupakan spek jet bus yang tertinggi begini jadi untuk tampilannya pun agak sedikit berbeda dengan jet bus-jet bus yang lainnya disini kita bisa menyaksikan deretan kursi rimba gencana yang cukup elegan dan cukup besar ukurannya untuk kelas pariwisata nah disini ada tulisannya sumber anugerah nih teman-teman jadi ini kursi pesanan khusus ya alias custom ini ada bordirannya sumber anugerah dimana tulisan seperti ini ini biasanya tidak tertera di PO PO lain untuk bagasi atas wujudnya seperti ini sudah dilapisi dengan anti panas jadi untuk menaruh barang-barang pun lebih aman dan lebih nyaman kalau ukurannya standar kelebihan lain dalam seat ini di setiap kursi terdapat sabuk pengaman atau seat belt apabila biasanya mengerem mendadak kita tidak akan kejelungup ke depan kita akan merasa lebih aman dan nyaman ukuran kursinya pun lebih lebar dari biasanya ya teman-teman itu nah segini nih lebarnya wujudnya sih sangat elegan dikarenakan di sandaran tangan ini terdapat ornamen kayu yang tentunya jarang sekali bis pariwisata yang menggunakan seat sebagus ini disini juga terdapat lubang untuk menaruh minuman jadi ketika anda membawa botol air mineral itu akan terasa nyaman jika ditaruh di lubang ini nah ini dia untuk jarak seatnya segini teman-teman jadi lumayan longgar untuk kelas pariwisata dimana biasanya kalau kelas pariwisata itu ada yang mentok dengkul kalau ini nyaman sih menurut saya untuk kursinya juga aerodinamis jadi ketika kita duduk badan kita akan terasa lebih nyaman karena mengikuti postur tubuh kita ketika duduk ini kursinya seperti ini kalau untuk empuknya sih ini empuk standar ya teman-teman dibilang keras enggak keras dibilang engkuk juga enggak empuk nah pas tengah-tengahnya lah nah yang paling spesial taraaa nih yang paling spesial buat jetbus voyager yang terbaru ini adalah single glass jadi kita kembali lagi ke masa lalu dimana kita melihat ke depan itu pandangannya lost teman-teman oh ya yang depan sendiri ini tadi kan disini ada gambar macannya ya ternyata gambar macannya kalau dilihat dari dalam itu tembus pandang teman-teman enggak ngira kan buat teman-teman yang kemarin sempat komen di Facebook atau belum tahu secara langsung unitnya ini seperti ini loh teman-teman ya kan pandangannya tetap lost jadi kalau dari luar itu kelihatan macannya secara jelas nah kalau dari dalam itu lost ini cuman ada pantulan cahaya ya dikarenakan memang disini ada lampu lightnya nah ini dia nih tuh bis yang hitam udah mundur jadi sekarang kita bisa lihat kaca depan lebih lost nih lebih kelihatan ya teman-teman ya eh pandangan lost nih tuh ya kan oh ya cuman ini terlihat dari sini ya teman-teman ini batas stikernya sampai sini berarti jadi ini enggak terlalu pengaruh sih kalau menurut saya karena ini sebetulnya malah bagusnya itu menutupi dari sinar matahari jadi enggak begitu melarang enggak melarang guys gitulah oh ya untuk sepionnya ini menggunakan sepion yang seperti itu jadi bawaan dari body Voyager ini ya teman-teman ya disini juga ada fasilitas televisi ini juga belum bisa dibuka sayangnya dikarenakan masih di kunci masih dipersiapkan sih untuk surat-suratnya pun untuk kps-nya ya terutama itu belum ready juga jadi memang belum bisa disewa ya masih persiapan lah ya oke next di sebelah sini terdapat dispenser ini dispensernya model kekinian jadi cukup kotak seperti ini dan airnya sudah ada di dalam terus terdapat laci juga di dalamnya besok kalau kita sewa ini bakal tersedia kopi dan juga teh serta ada gula juga tapi kalau es kayaknya enggak ada ya soalnya kan dispensernya panas nah untuk sitepan sendiri ini ada sandaran kaki jadi lebih nyaman lihat ketika kita melakukan perjalanan jauh cuman sayangnya yang di tengah kebelakang itu belum ada sandaran kakinya next kita lihat dashboardnya nah ini dashboardnya sih kalau menurut saya ya setau saya ini custom juga dikarenakan disini terdapat ornamen kayu yang biasanya di bodi adiputro ini jarang yang menggunakan ornamen seperti ini untuk setirnya pala 4 karena ini merupakan mercedes-benz yang 1626 terbaru ini berapa percepatan nih 6 ya O7 ding sama mundur 1 nah seperti biasa ya woi tuh temen-temen masih plastikan tuh ya ini kalau dinyalain kilometernya masih sangat-sangat rendah karena memang baru diambil dari karuseri adiputro jadi jarak malang kesini ini tuh kelong di jarak itu aja untuk kelengkapannya disini juga terdapat teks berjalan sudah langsung dipasang ya ini berfungsi kalau bawa rombongan apa tujuannya kemana atau bahkan tulisan kalian sekalipun dimasukin ke sini bisa tapi ini nggak nyala karena memang belum dinyalakan Oh ya untuk karpetnya nih temen-temen lupai ini karpetnya orang-orang